Yang juga menjadi sorotan lain adalah Makam Afif Maulana di eksumasi atau digali ulang sodara untuk diperiksa oleh tim dokter forensik. Sebanyak 5 dokter ahli forensik dilibatkan dalam otopsi ulang jasad Afif Maulana. Eksumasi disaksikan langsung Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di pemakaman Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Hilangan Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya otopsi ulang jenazah Afif digelar di RSUPM Jamil Padang. Dr. Ade Firman Syah Sugi Harto dari RCM ditugaskan sebagai Ketua Eksumasi. Dokter-dokter yang sudah diberi tugas untuk melaksanakan eksumasi. Jadi yang pertama, Dr. Ade Firman Syah Sugi Harto, Spesialis Forensik Medico-Legal. Ini berasal dari UI RSCM. Ditugaskan sebagai Ketua. Ditugaskan sebagai Ketua. Cari keadilan, keluarga Afif Maulana remaja yang tewas usai penutipan tawuran di Padang, Sumatera Barat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Keluarga Afif ditemani kuasa hukum dan perwakilan dari LBH Padang bertemu Wakil Ketua DPR Sufi Dasko dan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman serta pihak Kolda, Sumatera Barat. Di hadapan anggota DPR, anggun Ibu Afif menangis. Ia mengaku tidak ikhlas karena pelaku yang mahaniaya anaknya hingga tewas tak kunjung terungkap. Saya menghormati kepada Bapak Komisi 3 untuk menutup kasus Afif Maulana seadik-adiknya. Saya tidak ikhlas dan tidak boleh bisa menerima. Kalau pelaku yang mahaniaya Afif, belum terungkap. Saya penghormati Pak. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan telah meminta Polda, Sumatera Barat untuk menggelar ekshuminasi untuk mencari titik terang pada kasus kematian Afif Maulana. Intinya adalah permohonan dilakukannya ekshumasi sesegera mungkin. Saya pikir itu salah satu titik tengah kita juga dengan pihak Polda yang bisa kita lakukan. Ibu, ya. Kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini, nanti kursi hukum juga hadir. Dari mewakili pihak keluarga di sana, teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Sebelumnya, Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun, ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat pada Minggu 9 Juni 2024. Hasil penyelidikan menunjukkan, sebelum kematian Afif sempat terjadi aksi tawaran pada dini hari. Kapolda, Sumatera Barat menyebut, ada 17 polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau melanggar kode etik dan tidak ada kaitannya dengan kematian Afif. Demi Putan, Kompas TV